Halo mom and dad Mom and dad, mungkin beberapa dari kita pasti pernah ngerasain yang namanya bullying ya Entah itu mom and dad sendiri atau anak-anak mom and dad Nah mom and dad, tau gak kalau bullying bisa terjadi di internet loh Maka dari itu, yuk kita kenali apa itu sebenarnya cyberbullying Serta dampaknya dan bagaimana cara kita dapat mengatasinya Yuk disimak Menurut UNICEF, cyberbullying itu adalah suatu bentuk perundungan dengan menggunakan teknologi digital Biasanya ini terjadi di media sosial dalam bentuk pelecehan, ancaman, mempermalukan, dan ejekan untuk orang lain Oknumnya biasanya menggunakan akun anonim agar tidak diketahui identitasnya Dan parahnya, mereka bisa lakukan itu selama 24 jam non-stop loh Dampaknya bisa membuat korban berasa kesel, malu, stres, bahkan yang paling parah hingga bunuh diri Loma Mendad Maka dari itu, sebagai orang tua pintar, sebaiknya kita harus Yang pertama adalah saring sebelum sharing Ini penting banget loh Loma Mendad Ingatkan pepatah mulutmu hari maumu, kalau sekarang itu jarimu hari maumu Yang kedua adalah hanya kirim pesan-pesan yang positif Yang ketiga adalah bercerita kepada orang terdekat kita ketika kita mengalami cyberbullying Nah, itu dia seputar info tentang cyberbullying di era digital saat ini mom and dad Jangan diabaikan loh ya, karena bisa berdampak sangat fatal Sayangi diri Sayangi orang-orang sekitar kita Hindari kekasih Lawan kejahatan yang ada Dengan kebaikan hati kita Dan yang paling penting Stop cyberbullying Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!